RRI NET Informasi Budaya Dan Global RRI NET Radio Visual Penjelang bulan Ramadan Buloh Kepupaten Alor Memastikan ketersediaan beras untuk Kepupaten Alor aman Selain itu di bulan puasa dan lebaran Pihaknya terus melakukan koordinasi Sehingga tidak terjadi gejolak harga Hal ini disampaikan Kepala Perum Buloh Deni Nikshen Obije Kepada RRI di Kalabahi Dia juga menerangkan Stok yang tersedia di gudang Buloh Alor Untuk beras sebanyak 600 ton Sementara untuk gula pasir Dan minyak goreng masih dalam tahap Pengadaan untuk dikirim ke Kepupaten Alor Tidak hanya itu Pihak Buloh juga akan melaksanakan Pasar murah di setiap rumah-rumah ibadah Atau kantor desa Seperti beras, gula, terigu, minyak goreng, telur, dan sebagainya Untuk membantu masyarakat sekitarnya Belum puasa ini nanti kita akan Mungkin satu dua hari kita akan operasi Pasar murah Langkah-langkah kita ya Kita mulai operasi pasar murah Supaya tujuannya Untuk menyanyikan harga juga Memang kekurangannya itu Minyak goreng ini yang belum kita Mungkin belum ada Tapi kita masih tetap upayakan Kita sudah lakukan koordinasi Masih diupayakan ini Jadi kita operasi pasar murah itu Ya komediti yang lain Seperti beras Nanti terigu Gula Ada kesepakatan dengan PMB itu Mencana mungkin akan kita jual beras Kayak PES Tapi masih sementara kita Proses inilah dihukumnya Apa segala macam Ada juga beras Forty Fit Beras khusus vitamin Akan diperkaya dengan B1 jat besi Maka dari itu masyarakat wajib beli Dengan harga terjangkau Dari Alor Nusa Kenari Harianti Sahnan melaporkan Terima kasih telah menonton!